Intro Halo Halo, 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 Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya, Filman Nudiansah Dan saat ini momen-momen yang ditunggu ketika Gear The Launcher dan juga Gear The Transport Masuk ke dalam jembatan baja nih, kawannya Jadi ini momen langka juga nih Ketika Gear The Launcher dan Gear The Transport Masuk ke jembatan baja Nanti kita jelaskan Jadi saya ingatkan pada teman-teman Video ini tidak ada manfaatnya Hanya akan membuang kota anda Dan yang menggunakan VV, tetangga Risiko ditanggung sendiri ya, kawan Jadi pada tanggal 23 November 2021 Sepertinya ini perdana Masuknya Gear The Launcher dan Gear The Transport Masuk ke dalam jembatan baja nih, kawannya Jadi bisa dibayangkan Gear The Launcher dan Gear The Transport Yang mempunyai berat lah Akumulasi bisa jadi bisa sampai 1000 ton Ini masuk ke dalam jembatan baja Atau akan melintasi jembatan baja nih, kawan ya Jadi bisa dibayangkan berat jembatan baja Ini juga mengangkat atau menahan beban Gear The Launcher dan Gear The Transport sekaligus nih, kawan Jadi bisa ditebak juga bahwa jembatan baja ini sangat kuat Jadi bisa dibayangkan Ini kuat Menahan beban Gear The Transport dan Gear The Transport dan Gear The Launcher Sekaligus masuk ke dalam jembatan baja ini Jadi ini Gear The Transport yang sudah dimodifikasi Untuk mengangkut Gear The Launcher-nya nih, kawan ya Dikarenakan Gear The Launcher sudah dilipat-lipat dahulu Bahkan diturunkan ketinggiannya Agar bisa masuk ke dalam sini nih Masuk ke dalam jembatan baja ini Dan dimodifikasi kembali Dilipat-lipat ya Antara lengan jadi kaki tengah Dan sayapnya juga dilipat ya Dan juga punduk ya Punduk di atas Juga dilipat juga Agar bisa masuk ke dalam jembatan baja ini Jadi bisa dilihat ya teman-teman Ini posisi ketika Gear The Launcher dan Gear The Transport Masuk ke dalam jembatan baja ini Kurang lebih ini pukul 1 siang nih Kawan ya Dikarenakan pagi hari cuaca agak kurang mendukung juga Dan juga di pagi harinya Ada pengecekan dahulu dari pihak proyeknya ya Atau pengawas proyeknya dahulu ya Sampai 11 mobil datang ke jembatan baja ini Dan akhirnya ketika siang hari Para pekerja yang helm kuning dan helm biru datang Dan langsung memanaskan Gear The Launcher dan Gear The Transport Masuk ke dalam jembatan ya Ya kawan Jadi ini sepertinya momen perdana Sepertinya atau uji beban dahulu ya kawan Dan juga mengukur bagian sisi sebelah barat dulu nih Karena kalau memang dilihat sepertinya Pak pekerja ini teknisi ini Sepertinya mengukur dahulu Atau bagiannya mengukur untuk Menanti Menyiapkan Persiapan untuk Pemasangan Boxy Gilder ke 461 Ya kawan Jadi Akan dimodifikasi lagi Akan dikerjakan lagi ya Untuk Gilder Launcher nya Jadi akan dirakit kembali Di sisi sebelah Barat jembatan baja Jadi ini momen-momen ketika Gilder Launcher masuk ke dalam jembatan baja ya kawan Jadi akumulasi kurang lebih Ketika jembatan baja Setelah dicor Plet jembatannya itu Kurang lebih ya hampir 2 minggu ya kawan Jadi 1 minggu Setelah pengecoran Pemasangan Box Gilder ke 460 Jadi menyambung Dan sudah menyambung Sepertinya menunggu seminggu kembali Untuk Masuk ke dalam jembatan baja ini Jadi kurang lebih Ketika setelah pengecoran Plet jembatan atau lantai jembatan Sampai Bisa dilewati ini Kurang lebih hampir 2 minggu ya kawan Untuk bisa dilewati Kalau pengerjaan jembatan baja ini Kurang lebih hampir 1 tahun ya Dari awal tahun 2021 Pengerjaan untuk jembatan baja ini Dan selesai itu di awal bulan November 2021 Untuk penyelesaian selesainya jembatan baja Dan kurang lebih tengah bulan November ini Menyambung dengan jalur kereta cepat Jakarta Bandung Atau menyambung dengan pemasangan box girder ke 460 Jadi ini telah menyambung dari sisi sebelah timur nih kawan ya Dari sisi kopo sampai Sini nih sampai kurang lebih ini Kilometer 121 jalan tol perbalenyi Atau kilometer 110 jalan atau jalur kereta cepat Jakarta Bandungnya Jadi akan semakin ke barat itu akan semakin mengecil Oh iya dan juga Sepertinya ini panjang gilder launcher Hampir sama dengan panjangnya jembatan baja ini Karena bagian belakang ini masih terlihat di belakang masih Ada ya Ekornya masih ada ya Jadi ini kurang lebih panjang jembatan itu kan 85 meter ya Jadi ini gilder launcher hampir sama dengan panjangnya jembatan baja Ini momen-momen masuk ya Bisa kelihatan ya Kawannya Ini masuk ke dalam jembatannya seperti ini Jadi ini nih momen-momen yang ditunggu juga ya kawan Karena hampir 2 minggu Atau seminggu ini menunggu ya kawan 2 minggu ketika pemasangan box gilder Atau penyambungan box gilder ke 460 Dengan jembatan baja dan seminggu kembali untuk menunggu Masuknya Atau melintasnya Gilder launcher dan gilder transport masuk ke dalam jembatan baja ini Jadi bila mana ada pertanyaan Kuat atau tidaknya Bisa terjawab langsung ya Bahkan bisa langsung di terlihat di video ini Gilder launcher yang bisa dimodifikasi Bisa masuk ke dalam jembatan baja Dan juga beban atau bobot Jembatan baja ini menahan Gilder launcher dan gilder transport sekaligus Ya kawan ya Bisa terlihat juga nih Ini nih Jadi ini momen agak unik juga Juga jarang terjadi mungkin ya nanti Karena memang ini jembatan baja satu-satunya Jadi bisa terlihat Gilder launcher dan gilder transport masuk ke dalam jembatan baja Ya kawan Jadi bila mana ada pertanyaan Bagaimana gilder launcher melewati long span Atau masuk ke dalam terowongan Jadi seperti ini ya kawan Jadi gilder launcher yang tidak mempunyai roda Akan dinaikkan dahulu ke gilder transport yang menggunakan roda Ya kawan ya di seperti itu Jadi kalau pemasangan box gilder kan satu tahap Jadi seperti melangkah satu langkah ya Kalau gilder launcher Jadi satu tiang ke tiang lainnya Itu tidak menggunakan roda Jika memang sudah ada yang sudah selesai Contohnya seperti gilder Seperti long span Jalur jembatan long span Atau tunnel Atau jalur subgrade Nah gilder launcher Bagaimana berpindahnya seperti ini ya Jadi gilder launcher digendong oleh gilder transportnya Akan melewati obstacle seperti itu Seperti masuk ke terowongan Melewati jembatan long span Melewati jembatan baja ini Seperti ini Nanti atau juga nanti Bila mana nanti sampai ke stasiun padalarang Yang memiliki jalur subgrade Sebelum masuk tunnel Itu sama Seperti ini Akan digendong terlebih dahulu ya Melewati jalur subgrade nantinya Jadi jangan kaget Bila mana Gilder launcher tiba-tiba sudah ada di sini Atau sudah melewati jembatan ini Dikarenakan Gilder launcher Diangkut oleh gilder transport ya Jadi kawan-kawan Jadi gilder launcher ini Tidak mempunyai roda Jadi tidak mempunyai roda Jadi ketika akan berpindah Dari satu tempat ke tempat yang lain Yang sudah selesai jalurnya Akan diangkut dengan gilder transport ya kawan Seperti itu Dan juga Nanti sepertinya Gilder launcher ini Akan disetting dahulu Sebelum nanti pemasangan Box gilder ke 460 Jadi bila teman-teman nanyakan Akan langsung dipasangkan Box gilder 460 Sepertinya akan disetting dahulu ya Kemarin juga ketika Penyetingan atau modifikasi Untuk masuk ke dalam jembatan baja ini Memerlukan waktu satu hari Untuk Melipat-lipat sayap Atau lengan kaki tengahnya nih kawan ya Dan juga kaki depan ya Dilipat-lipat dahulu Itu memakan waktu satu hari ya kawan Bila mana cepat ya Hampir setengah hari lah ya Jadi Jadi ini tidak akan langsung Untuk pemasangan ke box gilder ke 460 Satu nih kawan ya Jadi sepertinya akan disetting dahulu Untuk nanti pemasangan Gilder launchernya Dan bila mana nanti sudah fix Sudah siap Akan dipasangkan nanti ya Box gilder ke 461 Yang mengarah ke arah stasiun padalarang nih kawan ya Dan kurang lebih Pemasangan box gilder ke arah stasiun padalarang itu Kurang lebih hampir 31 ataupun 33 ya Sampai 31 atau 33 ya Saya hitung hampir segitu ya Nanti kalau teman-teman tahu bisa tulis di kolom komentar Jadi kurang lebih kalau Antara 31 sampai 33 itu Kurang lebih hampir 10 hari ya Kalau memang tidak ada kendala ya Sampai dengan nanti underpass di Dekat stasiun padalarang ya kawan Nanti masuk ke area subgrade di stasiun padalarang itu Jadi mudah-mudahan Makin bisa dipercepat juga Makin selesainya ya Dan akan semakin menjauh nih Nanti ketika sudah sampai ke subgrade padalarang Sudah tidak ada pemasangan box gilder lagi Akan menyambung di daerah setelah Tano 10 ya kawan Atau di Tiber nanti di padalarang sana ya Yang ke arah ke daerah Tegok Apu ya Di sana ya Atau Echitol Echikamuning ya Di sana ya Seperti itulah Kalau teman-teman tahu Daerahnya bisa tulis di kolom komentar ya kawan Setelah Tano 10 Jadi ini Kilometernya akan semakin mengecil Ke arah barat atau ke arah Jakarta Dan Akan terus dipasangkan Ini kurang lebih Rencananya pemasangan box gilder ini Nanti akan sampai ke Tano 8 ya Kurang lebih di daerah Cikubang Ya Cikubang sana lah Kalau ada jalur jembatan kereta di sana Jembatan kereta Cikubang Atau daerah Cikubang tersebut lah ya Atau sebelum ke daerah Walini Jadi seperti itu Ya deket sasak saat lah Nanti terowongan sasak saat Atau Cikubang lah Seperti itu Jadi Akan semakin jauh Dan kurang lebih Hampir setengahnya nih Kalau dihitung-hitung nanti sampai Seksen 3 itu hampir beres Sampai ke Seksen 3 itu Untuk pemasangan box gilder Cuma memang Ke daerah sana Itu akan semakin Sedikit pemasangan box gilder Karena Kebanyakan Percampuran antara Sukrit dan juga Pemasangan box gilder ya Jalurnya Kawan Dan ini momen-momen Yang unik Jadi Bisa dibahas nanti Kedepannya Bahkan jadi sejarah juga Jembatan baja Dilalui oleh Gilder Launcher Dan Gilder Transport Jadi Bila ada pertanyaan Bagaimana Pemasangan box gilder Atau bagaimana Nanti Teman-teman kaget Sudah lewat lagi Jembatan baja Jadi Seperti ini Alatnya Gilder Launcher Dan Gilder Transport Melintasi Jembatan baja Seperti ini Dan juga sama Kalau Memangnya masuk Kedalam tunnel Juga sama Dimodifikasi Seperti ini Yang berbeda itu Yang melewati Longspan Karena tidak terhalang Atasnya Dan juga Melewati Subgrade Ya kawan Jadi ini Perbedaan Antara jalur Yang telah Dipasangkan Dari sisi Sebelah Timur Dan juga Sisi Sebelah Barat Yang akan Menekati Stasiun Pada larang Nih kawan Ya Jadi Saya selesaikan Dulu update Saat ini Di Jembatan baja Terima kasih Teman-teman Yang telah Menonton Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Nanti kita Tonton video Selanjutnya Ya kawan Mungkin Akan melintasi Settingan Kedepannya Melintasi Jembatan baja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam semangat Kawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih